Tidak ideal, apalagi dengan kondisi persialan lamuan yang kemarin mengalami Partai Tunda di pertandingan UM. Tapi bagaimanapun juga kita sudah bikin program mengantisipasi agar pemain tetap terjaga kebugarannya, terutama dari sisi bisikis. Karena tidak mudah tentunya setelah kita mengalami hal yang membuat kita sakit terutama di pertandingan terakhir, tapi itu menjadikan kita semakin kuat. Itu harap kita. Kita berusaha, kita punya pekerjaan, kemudian kita sudah punya janji, dan itu yang akan kita lakukan di pertandingan selanjutnya. Setelah pasca pertandingan terakhir lawan Barito, besok paginya kita coba cek ke pemain dan bagaimana pendapat dari dokter tim dan fisioterapis. Semua dalam kondisi yang bagus, terutama ketika misalnya kemarin ketika di pertandingan ada beberapa pemain diganti karena sepertinya mengalami cedera, yang ternyata tidak separah yang kita bayangkan. Jadi semua dalam kondisi yang bagus. Seperti yang saya bilang tadi, ini pekerjaan kita, pluktuatif, kadang, tapi ketika kita ada di bawah, itu adalah salah satu tanda bahwa kita harus segera naik ke atas. Dan kita sudah bilang ke pemain semua, pemain juga sama, punya etikat yang sama, punya tujuan yang sama, hanya dengan kemenangan. Hanya dengan kemenangan, kita akan berada di dalam track yang benar lagi, baik dari sisi fisikis maupun dari sisi prestasi. Saya berharap ke semua pemain untuk melupakan pertandingan terakhir kemarin, jadikan pelajaran untuk pertandingan besok. Banyak hal yang kita petik dari kejadian kemarin, yang sangat-sangat yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan besok kita bisa membalas kekalahan kemarin di ngamongan sini. Doakan kita, berikan support yang terbaik dari Boboto semua. Jangan pernah berhenti. Saya tahu Boboto sudah mendoakan dan mensupport, tetapi Allah belum mengabulkan doa kita. Doakan terus. Kesempatan itu selalu ada. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan ketika kesempatan itu datang. Itu penting. Semoga besok pemain siap untuk memberikan lebih dari 100% untuk tim.